Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali bersama saya diners Oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas FR SKB kesehatan formasi giji ya teman-teman bisa klik like, share, komen, dan subscribe agar saya terus bersemangat untuk mengupload video-video lainnya dan kita sama-sama berdoa semoga kita semua lulus di tahun ini ya CPNS ya karena formasi giji ini lumayan banyak kita langsung saja oke yang pertama itu salah satu wajita presiden Jokowi ya jadi ada sembilan wajita pertama berhubungan dengan nomor dua ya cara mencapai wajita pada nomor satu berarti menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya terus nomor tiga SDG sekenam SDG sekenam itu kalau nggak salah sanitasi ya kalau nggak salah sih sanitasi terus undang-undang PJS kalau nggak salah sih nomor empat puluh ya tahun 2004 terus program promotif program promotif dan preventif ya preventif PJS jadi kalau promotif itu kan kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan bersifat promosi kalau preventif kegiatan pencegahan terhadap sesuatu masalah kesehatan atau penyakit tapi ini program ya teman-teman ya terus SJSN 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 itu sistem jaminan sosial nasional kalau tujuh undang-undang kesehatan tentang sebagai nakes harus menolak jika menerima gratifikasi ada pada pasal berapa terus aborsi diperbolehkan oleh main case ada pada undang-undang kesehatan pasal berapa jadi undang-undang aborsi ya aborsi pasal tujuh lima ayat satu undang-undang nomor 36 tahun 2019 tentang kesehatan terus aborsi diperbolehkan oleh main case ada pada oh udah diket diet kali ya diet kalori 1800 kal berapa kebutuhan kh-nya menghitung IMT bisa langsung diperkirkan tanpa menghitung bisa nih teman-teman kalau rumus IMT ya IMT itu kan dibagi kan berat badan dibagi 2 kali tinggi badan terus amonia adalah hasil metabolisme apa terus lagi amonia ini kolesterol terdapat pada minyak nabati tumbuhan atau lauk hewani kolesterol banyak terdapat pada FLDL HDL atau LDL ini udah mungkin udah mungkin ke ini ya bagian gizinya ya yang pertama kan umumnya 1 sampai berapa itu 8 ya kesehatan umum kalau dari 9 sampai seterusnya itu udah gizi kayaknya teman-teman bagian gizi terus garam empodu diproduksi di dimana karbohidat sebagai zat protein sebagai zat titik-titik vitamin dan mineral sebagai zat zat titik-titik tumpeng gizi seimbang oh ada-ada ya pernah saya baca itu menghitung kebutuhan cairan ibu usia 40 hari cuci tangan adalah loh kenapa ini adalah apa ini maksudnya tanggalnya kalau cuci tangan si 15 oktober ya pakai sabun kalau hari cuci tangan hari cuci tangan hari cuci tangan kalau di ini 15 oktober juga ya terus langkah cuci tangan ketiga gosok sebagai sabun pertama ya terus tangan apa gosok tangan bagian dalam gosok tangan bagian luar pesan yang disampaikan pada hari kesan nasional cerdik adalah program untuk nah ini cerdik ini sangat banyak tapi ini juga kayaknya gak masih kesehatan umum ya tapi udah ada tumpeng gizi segala ya apa ngacak kali ya nomornya cerdik cek kesehatan minyakkan asap rokok R nya terus D nya diet I nya B nya itu apa tuh oh iya R nya itu apa tuh aktifitas fisik ya 30 menit R nya itu diet terus K nya olah stres oke 26 penyakit menuar yang diprioritaskan oleh pemerintah PM ya pelajari virus penyakit intotoxi enzim liposik enzim liposik dasa menyiapkan buah menjadi kebutuhan protein pada fase rehabiliting kasus DM tipe 2 macam apa DM 2 macam DM 1 DM 2 apa penderita kanker mengalami kakeksia mana yang bukan termasuk kejalan kakeksia hubungan penyakit ginjal dengan protein ya kalau ginjalnya enggak sudah rusak ya protein enggak tersaring protein uria kali pemberian makan pada pasien perbedah dietnya seperti apa mungkin pencegahan dan penanggulangan memakai narkoba yang rehabilitasi detoksikasi rehabilitasi paling lama adalah rehabilitasi profesi yang tidak boleh diada di puskesmas masih umum juga di puskesmas tujuan KB imunisasi secampak kandungan natrium pada garam 6 6 x 400 sama dengan 2400 gram kurang jelas juga cuman ya ini kisi-kisi FR ya teman-teman ya mungkin yang teman-teman giji lebih paham makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh busui berat badan pada pasien penyakit hati dipengaruhi oleh faktor penyakit hati ya terus pengertian hiperglykemia atau hipoglykemia hiperglykemia hipo kelebihan glukosa di dalam darah atau kekurangan glukosa di dalam darah pada balita kuasior core terdapat odem karena kekurangan jat giji apa protein ini nasi jika di urt bahan penukar setara dengan berapa gelas pelajari pelajari pada ncp wawancara menggunakan metode skffk untuk mengetahui konsumsi jat besi per hari digunakan metode survei konsumsi apa gula yang paling manis sukrosa glukosa asam amino esensial 49 jat gizi seimbang obat termasuk host atau environmental atau agent olahraga yang dapat meningkatkan kepadatan tulang lari lagi pagi vitamin yang menurut air selain adek 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 ibu hamil ke eke diukur menggunakan antropometri pelajari ke via ester retinol diubah menjadi titik-titik untuk mengetahui seorang menderita GAKY adalah dengan melakukan palpasi hal tersebut adalah pemeriksaan secara klinis atau fisik atau kimia pada perempuan terdapat hormon pada ibu hamil terjadi perubahan secara fisiologis yaitu fisiologis itu jadi ini besar perutnya fisiologis pemeriksaan secara biofisik berupa titik-titik jadi FR nya ada 60 ya gizi ini lumayan banyak jadi semoga teman-teman bisa belajar dengan baik dan bagi yang belum ujian semoga dilancarkan ujiannya kita sama-sama berdoa ya semoga tahun ini kita bisa lolos semua ya terus pemeriksaan udah nih ibu bekal jadi kebun teh dapat mengakibatkan kekurangan mikro mineral apa zat besi diserap oleh tubuh dalam bentuk zat besi yang mudah diserap tubuh adalah pantangan makanan pasien gout gout itu apa ya apa nama itu nyeri ini nyeri patel gak bisa jalan nyeri kaki peradangan sendi gout pada pasien nuka bakar dianjurkan makanan berikut ini kecuali titik-titik pelayan rujukan primer atau secondary atau FKTP Terus terciptanya Kecamatan yang sehat adalah Tujuan dari Puskesmas atau Dintas atau Kemenkes Atau Puskesmas adalah kecamatan Puskesmas Oke terima kasih teman-teman Dari Gigi Semoga bermanfaat Jangan lupa share, komen, dan subscribe Terus Kita sama-sama berdoa Semoga saya dan teman-teman selalu tahun ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh